Halo guys balik lagi nanti channel Indra Harajuku Oke guys jadi kali ini saya akan coba review untuk di penggunaan saya di ROM ROJ Edition ya dan ini device wired Redmi Note 5 dan di versi MIUI 12.5 21.1.6 ya dan ini yang versi beta nya guys dan disini kernel bawaannya pakai Agni yang versi 11.9 dan kayaknya dipakai kernel tidak OC disini ya guys Oke buat kalian yang di versi ROM sebelumnya ROJ di versi sebelumnya kalian mungkin bisa langsung update timpa aja kalau kalian di versi ROM yang lain kalian clean flash ya guys Oke dan sebelum selanjutin di video video ini kita akan intro dulu guys let's go Oke guys jadi kali ini saya akan review ya untuk di penggunaan saya di ROM ROJ guys dan disini baterai nya sisa 14% dan saya nggak nggak nge-game di sini ya saya cuma nge-game nya dikit dan saya saya lebih banyak buat sosial media buat nge-record juga disini dan ini versi ROG yang terbaru ya versi beta tapi 21.1.6 dan kalau kalian di versi ROM sebelumnya kalian bisa langsung update aja tapi kalau kalian pengen cobaan dari ROM yang lain kalian harus clean flash ya guys Oke dan disini ternyata versinya masih Android 10 ya walaupun wired itu Android 9 Android 10 biasanya portingan ya Android 10 dan ternyata disini pakai kernel Agni Agni special edition ya disini Agni special edition 11.9 tapi versi yang terbaru lah dan disini pakai clock speednya 180 berarti bukan pakai yang OC ya ini pakai yang standar dan untungnya saya ngetes dari tadi saya ngetesnya nge-game bentar pas lowbat ya nge-frame nya nggak parah-parah banget nge-phrase juga enggak dan sudah menurutnya sudah enak ya untuk di kernel yang terbaru ini padahal diversi yang dulu ya versi yang lama perasa cobain Agni yang tidak OC itu nge-frame walau kalau lobet tapi yang terbaru sudah aman ya tapi bukan berarti hemat-hemat banget ya nanti kalian bisa lihat untuk penggunaan baterai di Agni yang versi stocknya walaupun bukan OC tapi kita lihat aja nanti di penggunaan baterai ya guys tapi sebelum itu saya mau lihatin juga kayak di kamera ya di kamera disini masih oke normal aja di kamera video normal saya juga pakai nge-record disini ya masih normal untuk nge-recordnya stabilitas gambar ada dan disini juga ada screen recorder ya screen recorder juga aman-aman aja jadi untuk bug di wire rate ini saya ngerasa sudah lumayan stabil sih ya wire rate sekarang kernelnya romenya sudah lumayan enak kecuali yang masih kekurangan mungkin di Android 11 ya kalau Android 10 kayaknya sudah oke rata-rata oke dan disini 60fps ini masih oke juga untuk recordernya masih bisa lah intinya Hai dan aplikasi yang lainnya standar saya install magis disini guys jadi magisnya sengaja saya pakai yang pake magis dan saya pakai unlock grafik ya jadi di ROM ini ada yang langsung patchnya patch untuk unlock ada patch bahasa Indonesia jadi buat kalian yang pengen pakai patch kalian flash kalian ROMnya begitu flash ROM flash patch bahasa Indonesia flash patch untuk unlock grafik ya tapi cuma patch patchnya saya nggak pakai cuma saya nge-review ROMnya doang ya karena mungkin abis ini berapa lama langsung saya ganti ROM lagi jadi biarin aja lah tanpa patch dan kita lihat disini kernel Agni nya clock speednya standar ya 180 dan ini memang yang bukan OC ya cuma ya masih bagus lah untuk Agni bukan OC tapi untuk penggunaan baterainya dibilang hemat ya nggak hemat-hemat banget sih masih lebih hemat kernel-kernel yang lainnya cuma untuk Agni sudah bagus Agni ya kita juga lihat di trolling test kita lihat ya tes trolling test dari kernel bawaan Agni tidak OC ini yang bisa lihat saja ini guys yang lebih baik ini guys hai 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 130 Anel lumayan mantep nih guys untuk yang tidak oke atau versieng stoknya Kakak kerelak nih tapi lumayan baterai cepat berturun ya oke dan kita liatin yang lain juga oke yang lainnya kita tes juga ya kayak yang AOD disini kalau di Redmi Note 8 ngebug di kamera ngebug di AOD cuma disini kita liatin aja nanti ya untuk AOD nya sekalian kita lihat disini guys santai untuk jaringan kayak gini doang standar ya untuk jaringannya kita tes juga bluetooth hotspot bisa nyala atau enggak ya kita tes guys oke bisa untuk bluetooth hotspot nya bisa juga nyala baterai nya lumayan cepat turun ya padahal enggak pakai apa-apa dari tadi guys untuk yang wallpaper sih standar ya untuk tema ini masih pakai yang Cina kayaknya juga ya dan disini kita lihat di AOD sekalian langsung disini notifikasiin efek ini ada cuma AOD nya kita lihat cuma enggak tahu ya AOD ini berfungsi atau enggak cuma kita tes AOD nya berfungsi atau enggak oke berfungsi AOD nya cuma langsung mati ya guys jadi enggak lama dia aktif oke cuma gitu doang kenapa enggak muncul lagi AOD nya guys oke dia enggak terus aktif ya AOD nya masih ngebug dikit lah walaupun ada cuma kalau saya enggak pakai AOD ya biar enggak boros-boros yang notifikasi efeknya ini ada ada cuma saya enggak aktifin juga biar enggak boros untuk charging animasi ada double tap normal disini semua normal sih masih normal kecuali AOD walaupun bisa cuma kayak kalian daik yang tadi homescreen notifikasi sama aja sih notifikasi control center cuma enggak ada penambahan juga sama disini juga sama ya untuk homescreen di face unlock bisa lebih dari satu cuma ya sudah lah sama aja ya normal semua face unlock baterai kita lihat di penggunaan baterai sekarang guys oke ini dia baterai kita ada sisa 4 jam lagi ya untuk 11% dan disini kalian bisa lihat penggunaan aktifnya 17 jam yang lalu waktu terakhir di cash mantap dan sini saya lebih banyak kayak streamingnya cuma satu jam terus kayak di penggunaan baterainya nih penggunaan baterai disini penggunaan layarnya 5 jam lebih hampir 6 jam ya guys dan saya ngetes nge-game tadi di pubg sebentar 30 menit ya saya nge-game pubg saya ngetes pas lobet tadi masih enak-enak aja ya enggak parah-parah banget masih enak lah dan kalau kalian pengen lebih stabil mending pakai yang OC ya cuma pakai yang tidak OC juga masih enak jadi kayak gitu kalian nilai sendiri baterai jadi untuk kernel lakmi menurut saya masih wajar-wajar aja seperti itu spesial fitur sama aja game toolbox video toolbox game turbo ya sama aja nggak ada kelebihan untuk yang settingan-settingan yang lain kayak bahasa kayak saya nggak pakai patch bus Indonesia ya dan yang lainnya full screen display kayaknya masih enak cuma saya nggak pakai ya males masih normal untuk full screen display nya cuma saya nggak pakai biar pakai yang standar ya oke guys jadi kayak gitu dan kita akan tes di pubg bentar ya walaupun sudah lobet oke guys jadi kita akan tes di pubg ya dan disini saya ngetes di pubg grafiknya kita pakai unlock bukan pakai modul ya bukan pakai patch ya jadi beda dan kita akan tes audio high kita tes sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi untuk nge-game bentar 39 derajat ya ini 5 menit kurang bentar doang nge-gamenya guys dan masih enak walaupun sudah lobet ya baterai 10% tadi dari 11% 12% tapi masih lobet dan masih normal normal aja buat di penggunaan game tapi kalau kalian pengen yang lebih maksimal mungkin bisa pake kernel oci aja dan kernel agni yang tidak oci atau stock ini masih lebih adem ya gak cepet panas juga guys menurut saya masih enak tapi gak hemat hemat juga ya oke kayak gitu doang review singkatnya untuk dari rom dan kernel bawahnya guys buat kalian suka video jangan lupa like share dan subscribe selamat menikmati